Intro Assalamualaikum, selamat datang di kanal youtube junior anime indonesia Kanal ini dibuat dengan tujuan untuk membahas hal-hal penting pada anime kesayangan kita semua Nah, sebelum menonton, bantu kami dengan subscribe dan like video ini ya, terima kasih Yahoo! Nah, halo minasan, pada video kali ini aku mau ngebahas mengenai Cerita dari Sword Art Online, volume ke-21 yang mengambil cerita dari lanjutan pada Ark Alicization Yaitu Ark Uniteal Ring, yang akhir-akhir ini banyak dibicarakan oleh para penggemar SEO Mengenai tanggal rilis dan adaptasi animenya Nah, walaupun kita, para fans, telah diberikan kabar bahwa akan ada adaptasi dari cerita Sword Art Online Progresif, namun tentu saja masih banyak yang berharap bahwa Ark Uniteal Ring ini akan segera mendapatkan adaptasi dari animenya Kemudian, pada video kali ini, aku ingin sedikit memberikan gambaran bagaimana cerita pada volume ke-21 yang akan berjalan Nah, video kali ini akan mengandung spoiler, jadi jika kalian tidak keberatan, mari kita bahas Pada volume ke-21 kali ini, Kirito, Asuna, dan Alice akan terlibat dalam game survival MMORPG yang bernama Uniteal Ring Cerita ini mengambil latar waktu satu bulan setelah Kirito dan Asuna kembali dari Underworld Dan menjalani masa-masa kedamaian mereka bersama dengan Alice di tengah-tengahnya Namun, hal itu tidak bertahan lama Ya, sekali lagi, kesialan dari Kirito kembali membuatnya terlibat dalam masalah baru Mereka bertiga tiba-tiba terseret ke dalam permainan misterius bernama Uniteal Ring Ini adalah survival MMORPG yang dibentuk oleh program The Seed atau Bandi Dunia Dengan menggabungkan semua game VR MMORPG lainnya, seperti Alu dan GGO Nah, setelah kehilangan semua peralatan berharganya Di awal permainan, Kirito tidak memiliki apa-apa lagi selain sepasang celana dalam pada atributnya Hmm, apakah ini akhir dari kisah Kirito si Black Swordman? Patut kita tunggu Kemudian, dalam keadaan mengerikan ini, Kirito menghadapi VRMMORPG yang diselimuti misteri Nah, pada volume ke-21 ini, akan dibuka dengan prolog mengenai Kirito dan Yui yang memutuskan untuk membeli kado ulang tahun Asuna Yang jatuh pada tanggal 30 September Nah, saat Kirito memutuskan login ke Alu untuk meminta saran kepada Lisbeth dan Sirika Mengenai benda yang Asuna suka, namun sayangnya hanya Alice yang muncul untuk bertemu dengan Kirito Kita juga akan diperlihatkan momen lucu saat Alice memarahi para pasukan Fire Killer dari Ras Salamander Nah, kembali ke dalam Iduti volume ke-21 Nantinya, saat Kirito dan Asuna masih berada di dalam Alu Tiba-tiba saja, barir merah dari langit muncul dan membuat mereka mengingat saat-saat pertama Insiden dari balai kota lantai pertama di Aincard Banyak sekali flyer dari VRMMORPG yang terhubung dengan sistem The Seat Terkonveksikan akun mereka ke dalam server yang tidak dikenali Saat itu, Kirito dan Asuna belum menyadari akan adanya perubahan yang menyeret mereka ke dalam masalah baru Nah, belum diketahui kapan adaptasi pada Akunitial Ring ini akan diadaptasikan Bisa saja kita harus menunggu untuk beberapa tahun ke depan Setidaknya sampai Akunitial Ring ini selesai Namun, jangan khawatir karena kita masih bisa melihat pertualangan Kirito Dalam cerita prequel dari Sword Art Online Progressive Nah, segitu saja dulu untuk video kali ini Terima kasih telah menonton Like video ini jika kalian suka Dan berikan masukan di kolom komentar jika ada yang salah ya Terima kasih Terima kasih telah menonton